Hai semuanya, aku lagi hunting hunian nih. Dengar-dengar si Narmas Len lagi punya program Moving Quickly. Mau punya hunian? Eh malah dibayarin, terus kita bisa langsung pindah juga. Keren kan? Aku jadi penasaran banget. Makanya kali ini aku mau mendatangi salah satu show unit, yaitu Kailus di kawasan Greenwich Park, BSD City. Kailus ini adalah hunian yang mempunyai konsep dan desain yang sangat unik. Tadi aku udah sempet mampir ke marketing ofisnya dan udah dapet banyak sekali informasi sekarang aku penasaran mau lihat show unitnya langsung. Kita lihat sama-sama ya nanti ya. Sampai jumpa. Sekarang ini saya sudah berada di depan show unitnya Kailus. Bisa kita lihat ya, ini arsitekturnya sangat-sangatlah keren dengan konsep minimalis tropical. Dan ini dibuat oleh arsitektur kenal loh, namanya Denny Gondo. Pantesan aja dari luar vibe-nya udah langsung berasa keren. Saya tadi dapet info kalau Kailus ada tiga tipe dan saat ini saya berada di tipe paling besar, yaitu Kailus tipe 10 dengan luas bangunan 248 meter persegi dan luas tanah 180 meter persegi. Nah, Kailus ini berada di kawasan premium Greenwich Park yang lokasinya sangat strategis. Dekat dengan Kapus Prasetya Mulia, Ice Base BSD City, dan juga Future Interchange Toll Road. Sementara kawasan premium Greenwich Park ini merupakan kawasan resort yang memiliki tiga clubhouse dan punya tematik lagun puluh sebesar 1,6 hektare. Keren ya? Yuk kita masuk ke dalam. Kita lihat bagian dalamnya ya. Sini. Wah, ini area terasnya keren banget. Tuh, kita lihat ya detail-detailnya benar-benar dipikirin. Nah, kalau ngomongin masalah security, gak usah khawatir karena Kailus ini memiliki double gate security system. Kemudian dilengkapi dengan CCTV 24 hours. Tuh, kita lihat ada CCTV-nya. Dan juga ada smart home system. Belum lagi berbagai fasilitas BS Dailing yang bisa kita nikmati dan pastinya menambah kenyamanan. Jadi bisa dibilang kalau Kailus ini merupakan kluster unggulan. Namanya sendiri, Kailus itu dari bahasa Latin yang artinya the sky. Wah, keren banget. Yuk kita masuk ke dalam. Wah, bagus banget. Nyaman banget. Ini enak sekali ya. Tata letak ruangnya, living room utamanya, dining roomnya sangat-sangatlah nyaman. Wah, ini benar-benar sesuai dengan namanya Kailus dari bahasa Latin. The sky, ruang tanpa batas yang benar-benar memberikan kemewahan dengan konsep tropis kontemporer. Oh iya, Kailus ini memiliki 4 plus 1 kamar tidur, lalu ada 3 plus 1 kamar mandi, dan di depan juga ada 1 garasi, ada 2 carport, di atasnya ada sky balcony, dan yang kerennya lagi punya attic room atau ruang loteng. Benar-benar the sky. Sekarang saya berada di sky balkon, jadi balkon ini letaknya di atas, tepatnya di atas carport, makanya disebut sky balcony. Menyenangkan banget deh, disini kita bisa duduk santai-santai, untuk ngeteh-ngeteh sama keluarga, sambil nunggu sunset mungkin, dan kita juga bisa berinteraksi dengan tetangga lainnya. Keren banget ya. Nah sekarang saya mau masuk, kita lihat ruangan-ruangan lainnya. Yuk. Oke sekarang kita house tour lantai 1 ya, jadi ini area utama ada living room, ada dining room, dan oh ini ada powder room. Tuh kita lihat, bagus ya pencahayaannya juga oke banget. Kita keliling lagi. Ini nyaman sekali loh. Oh ini dia nih, smart home system yang dimaksud. Tadi aku dapet info, kalau ini merupakan pusat controller yang bisa konek juga ke handphone kita, jadi kita bisa nyalain dan matiin lampu, kemudian kita bisa buka pintu, dan berfungsi juga sebagai intercom. Coba kita tes ya. Wow bisa kelihatan kameranya, di depan ada siapa? Halo. Tuh keren ya. Oke kita lanjut lagi, dan ini kamar tamunya. Kamar tamunya, oh ada kamar mandinya juga. Seru ya. Ih seneng banget deh. Lanjut lagi, lanjut lagi. Oke ini area dining room, dan di belakang sini ada tamannya. Kamarnya luas ya, cukup luas dan enak banget gitu, asri, hijau, pencahayaannya juga oke. Kebayang gak sih kalau kita lagi duduk-duduk sama keluarga disini, dengan pemandangan yang oke dan pencahayaan yang juga sangat baik. Oke kita lanjutin, ini ada pintu. Coba kita buka. Ternyata disini dapurnya. Nah, ih gemes ya. Dapurnya menyenangkan sekali dan, oh disini servis areanya. Bisa langsung intip servis areanya. Oke kita lanjut lagi. Ini lantai satu. Ini keren banget loh, dapurnya ada pintunya. Jadi kalau misalnya kita lagi masak, dan gak mau mengganggu berbagai aktivitas yang ada disini, pintunya bisa ditutup. Oke, sekarang kita ke lantai dua kali ya. Aku penasaran di lantai dua ada apa aja. Oke, sekarang kita mau lihat lantai duanya. Aku penasaran ada apa aja. Tapi disini lihat jendelanya gede banget. Jadi pencahayaannya oke. Aku happy banget loh sama rumah-rumah yang punya jendela-jendela banyak. Supaya kita juga gak perlu sering-sering nyalain lampu. Pencahayaannya sudah cukup. Ini ada tangga. Oh, ini tangga untuk kayak etik atau ruang loteng yang tadi aku sempat bilang. Nanti kita akan lihat ya. Tapi aku mau ngecek dulu nih di lantai dua. Karena katanya ada tiga kamar termasuk master bedroom. Kita lihat dulu ya master bedroomnya. Ini kayak master bedroom. Yes, ini dia master bedroomnya. Wah, bagus banget. Master bedroomnya, space-nya sangat luas ya. Dan enak sekali pencahayaannya juga. Ada jendela besar disana. Dan ini ada area buat walking closet. Lalu, ada kamar mandi. Nih, ini dia kamar mandinya di master bedroom. Bagus sekali. Aku happy banget loh ini. Keren. Kita jalan-jalan lagi. Oke, dari master bedroom kita sekarang mau ke kamar anak. Ini dia kamar anaknya. Wah, ini juga space-nya cukup gede loh. Bisa ada tempat untuk lemari juga. Dan langsung nyambung ke kamar mandi. Kamar mandinya pun luas. Dan, oh, kamar mandinya connecting ke kamar anak yang kedua. Nih, kita bisa lihat ya. Jadi, share kamar mandi gitu. Dan ini kamar anak. Satu lagi juga space-nya juga oke. Ya kan, pas banget nih. Kebetulan aku juga anaknya dua. Dan, di lantai dua ini ada semacam area yang kalau menurut aku sih bisa banget dipakai untuk ruang kerja atau ruang belajar buat anak-anak ya. Di sini juga masih ada space. Kita masih bisa naruh buku-buku. Dan, gemes banget ada small living room. Ya nggak sih buat santai-santai sore atau baca-baca buku. Lalu, di situ ada balkon. Yuk ikut aku yuk. Wah, balkonnya luas banget. Lihat deh. Tara! Ini hasil luas banget loh. Bener-bener bisa jadi satu area buat nongkrong-nongkrong. Dengan pemandangan yang oke. Karena, kita bisa langsung ngeliat taman yang ada di sini. Dan, tamannya juga luas banget. Aduh, ini keren sekali. Bener-bener. Aku sih langsung kebayang gitu loh. Kalau sore-sore sama anak-anak nunggu sunset di sini sambil bercanda-bercanda. Pasti menyenangkan banget. Sekarang, aku pengen liat etic room yang di atas. Yuk ikut aku yuk. Penasaran seperti apa etic room? Karena di Indonesia ini kayaknya jarang ya ada rumah yang punya etic room. Ya nggak sih? Yuk. Oke. Jadi, ini tangga lipat. Kalau dilipat, nanti tangganya bisa ketutup gitu. Jadi nempel di plafon. Tapi sekarang sudah kebuka. Aku coba naik ke atas ya. Penasaran banget soalnya. Mau ikutin aku nggak? Yuk. Wah, ini dia etic room-nya. Luas banget. Aku nggak nyangka seluas ini loh etic room-nya. Asli ini menyenangkan banget. Kita punya satu ruangan tambahan. Ruang loteng ya. Aku sih kebayang ruang ini bisa punya banyak fungsi banget. Bisa buat ruang kerja, atau mungkin buat ruang lain anak-anak. Atau mungkin kalau aku kebayangnya bisa jadi ruang olahraga, untuk yoga, untuk meditasi. Ini menyenangkan sekali loh. Wah, sekarang saya mau duduk-duduk di taman belakang. Ini tamannya luas sekali. Hah, keren banget. Tadi kita udah house tour, kita udah lihat di dalamnya konsep dan desainnya yang sangat unik. Pencahayaan yang baik, tata letak ruang yang oke. Terus kita sempat lihat juga tadi sky balkon dan juga etic. Keren sekali ini arsitekturnya. Dua jempol ya. Dan ditambah lagi juga ada fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti di awal, saya sempat bilang ada tiga clubhouse di sini. Ada Vivi untuk anak-anak, Bora-Bora untuk remaja. Dan juga bar Buda untuk orang dewasa. Dan ditambah lagi berbagai fasilitas pendukung lainnya. Seperti lokasi ini dekat sekali dengan banyak universitas, perkantoran, sekolah, destinasi kuliner, shopping mall ya. Tau kan ada Aion di sini, ada pasar Intermoda, ada Debris, ada Passmot dan masih banyak lagi. Dan dikelilingi juga dengan banyak sekali hotel berbintang. Belum lagi kemudahan akses lokasinya karena dekat sekali dengan jalan tol. Jadi kalau ditanya kira-kira apa sih alasan harus memilih kailus? Kayaknya saya punya banyak sekali alasan. Tapi ada tiga yang utama. Antara lain, konsep dan desain yang unik. Fitur yang sangat canggih dan sesuai dengan kondisi saat ini. Serta akses yang sangat mudah. Nah, ini pas banget nih untuk keluarga muda. Yang mungkin punya dua sampai tiga anak. Kalau mau tinggal di sini, pas banget. Kalau mungkin nggak mau ditinggali, ini juga sangat cocok untuk investasi. Apalagi saat ini sinar Maslen lagi ada program Move In Quickly. Jadi kita bisa pilih nih, diskon 15% untuk pembayaran cash. Atau untuk KPR ada subsidi 10% dan kita bisa pilih hadiah sampai 300 juta rupiah. Dan program ini berlaku sampai dengan 30 September 2020. Wah, menyenangkan sekali hauser hari ini. Aku sih tertarik banget ya sama kailus ini. Buat kalian yang juga tertarik, bisa langsung mengunjungi website-nya di www.sinarmaslen.movingquickly Atau bisa juga langsung telpon ke nomor 021-531-59000 untuk langsung tanya-tanya. Terima kasih udah ikut aku house tour hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Daaah! 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!